Dari uang Rp10.000 dibelikan tahu dan juga tempe bakalan aku sulap jadi lauk makan yang rasanya tuh enak, bikinnya juga simple banget Satu papan tempe dipotong untuk lebarnya kurang lebih 1-2 cm Atau boleh juga disesuaikan dengan selera masing-masing dan untuk 10 buah tahu putihnya sudah dicuci bersih kemudian ditiriskan Selanjutnya aku mau siapkan perbumbuan, aku pakai 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, tambahkan 1 sendok makan ketumbar Lalu tambahkan sedikit air dan dihaluskan dengan cara di blender hasilnya seperti ini Siapkan wajan lalu masukkan terlebih dahulu tahu putihnya, kemudian disusul dengan potongan tempe atau boleh juga dibalik ya Masukkan bumbu yang sudah di blender atau dihaluskan Untuk aromatiknya tambahkan daun salam 10 lembar, 2 batang serai dan 200 gram gula merah Lalu tambahkan secukupnya penyedap rasa dan tambahkan juga air kelapa muda, boleh juga menggunakan air putih biasa Kemudian ditutup dan dimasak menggunakan api sedang aja sampai benar-benar mendidih seperti ini Kalau sudah bisa tambahkan kecap manis secukupnya aja sesuai selera Tutup kembali, kemudian dimasak sampai benar-benar airnya kurang lebih menyusut seperti ini Ini sudah matang dan bumbunya juga sudah meresap Apabila ingin disajikan, ini tinggal digoreng aja ya Cukup sebentar aja untuk menggorengnya ya Pakai api sedang aja, nah sampai warnanya kecoklatan seperti ini Kemudian bisa diangkat dan ditiriskan Karena hasilnya jadi banyak sekali, ini tidak langsung aku goreng semuanya ya Jadi untuk sisanya bisa banget disimpan di dalam toples Untuk stok nanti mau digoreng suatu saat ya Tahan hingga 1 minggu di dalam kulkas Ini dia tahu tempe bacemnya yang sudah digoreng Ini aromanya wangi banget Dan untuk bumbunya itu dijamin meresap banget hingga ke bagian dalam Rasanya enak, manis, legit, aroma rempahnya juga berasa banget ya Ini cocok banget buat dicemilin kayak gini aja pakai cabai rawit Atau bisa juga untuk lauk makan Cara membuatnya sangat mudah Hanya menggunakan tahu tempe yang dibeli dari harga Rp 10.000 Dan bahan rempah lainnya yang ada di dapur ya Ini rasanya super enak banget Bumbunya meresap dan cara membuatnya sangat gampang Selamat mencoba resepnya di rumah ya Terima kasih telah menonton!